Pemirsa Ngabar atau Ngaji Bareng digelar komunitas Tuna Netra di Surabaya untuk menambah iman dan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Para penyandang Tuna Netra ini belajar membaca kitab suci Al-Quran dengan huruf Breil yang berbeda dengan tulisan pada umumnya. Kegiatan mengaji Breil dilakukan oleh penyandang Tuna Netra ini di bulan suci Ramadan untuk menambah iman dan ketakwaan serta mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci penuh berkah ini. Mereka belajar sedikit demi sedikit membaca huruf Al-Quran dalam cetakan huruf Breil. Mereka meraba cetakan huruf Breil huruf per huruf sambil mengucapkan lantunan ayat suci Al-Quran. Surat-surat pendek mereka baca dengan hati-hati dan seksama. Pengajian yang digelar di rumah salah satu ustad di jalan rumput asri Surabaya ini digelar pada sore hari. Para penerita Tuna Netra ini mampu mengaji dengan baik dan tak mengalami kesulitan berarti dalam membaca huruf Breil berbahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada hambatannya. Kalau Arab kan, Arab Breil kan ada hambatannya, alpannya pendeknya, untuk bahagian, untuk bahagiannya. Butuh belajar berapa tahun sama ini, Mas? Untuk saya, siapa tahu, mulai SJ. Selain mengaji, membaca Al-Quran, mereka juga diberi ceramah agama dan cerita tentang nabi-nabi, serta tentang perjuangan hidup. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para Tuna Netra lebih mandiri, tak bergantung pada orang lain, dan yang lebih penting mereka tetap mampu menjalankan ibadah dengan segala keterbatasannya. Kita bikin rutin dua bulan sekali. Kemudian ini kebetulan pas puasa, waktu bareng, untuk bersama, dan kaji bersama di sini. Tujuannya adalah menjadikan teman-teman yang disabilitas ini dekat dengan Tuhannya, mereka kemudian bersama diri, dan tidak merepotkan pihak. Diharapkan dengan kegiatan ini, para Tuna Netra ini bisa menjalani aktivitas Ramadan untuk mendekatkan diri pada sang pencipta dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Dewi Imro Atin, CTV